dan dia itu masih di dalam blister kayak gitu itu harganya udah sampai 300 dolaran hah? yang ini? ini semua dari sini, 8 dolar setiap oh, 8 dolar? ya, oke kamu lakukan 10 dolar? ya, aku lakukan 15 dolar, itu hal yang terbaik ini sepatutnya 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 dan mereka lakukan 30 dolar, 40 dolar online little scorpion bro wiii ini adalah hot wheel made in hongkong gua dapetnya itu di pasar luak kemarin sebenarnya harganya cuman 1 dolaran gua dapet nih cuman gara-gara gua tawar-tawar-tawar gitu ya jadi harganya itu gratisan nih bro kalau seanehnya bro ya, lu liat di ebay ini harganya udah 4 dolaran tambah shipping segala macem ya jadi harganya kira-kira 9 dolaran bro jadi kita untung besar disini ya kayak untung 130 ribuan wuuu nah, ini lagi satu bro ini gua gara-gara ngais-ngais tumpukan-tumpukan barang-barang bekas gitu kan dapetlah ini wuuu black wall kayak gitu udah langka banget ini ini made in malaysia dan gua belinya cuman 50 cent bro 7500 beneran gua bro ya cuman gua beneran tuh gua buat video kayak panjang banget tapi gua potongnya sampai yang dapet kayak gini doang gitu bro kalau lu liat nih di ebay bro ya ini harganya udah sampai sama shipping 9 dolaran bro jadi gua untung itu kayak 130 ribuan wuuu mantap dan seandainya ya lu dapetin ini masih di dalam kotak warna hitam jangan lu buka bro karena harganya 15 dolaran oke uh untung ini salah satunya lagi yang hasil ngais-ngais lagi bro ditumpukan yang jang-jang gitu gua belinya 50 cent ini adalah 73 corvette oke dan ini bro ya wiii mantap ini made in malaysia 50 cent cuman kalo di ebay lu ngeliat kalo yang modelnya lu masih di dalam blister kayak gitu itu harganya udah hampir sampai 35 dolaran bro jadi hmm bakalan gua keep kayak gitu ya siapa tau kita keep kayak gitu jadi kayak mendadak satu lagi bro hasil gua masih di kotak yang sama ini gua cari-cari kayak gitu emang udah kayak ancur-ancur kayak gitu bro disini bro gak masalah yang penting hot wheel tua made in malaysia kayak gitu ini keluaran tahun 1982 bro ya awal-awalnya kayak gitu dan namanya peach beater ini dari sevi s10 seandainya bro lu dapet yang real rider dari yang masih dalam blisteran kayak gitu ya itu harganya bro ya udah sampai 70 dolaran oke cuman yang ini nih gua dapetnya murah banget aduh gua keluarin semuanya dan gua pilihin satu-satu bro wuuu oke ini adalah super fan lu tau sendiri lah gua koleksi super fan ya super fan gua udah banyak banget super fan gua disana gua nambah lagi bro ya memang paling mantap itu punya banyak dobelan kayak gitu bro wuuu super fan super fan super fan super fan semuanya dan believe it or not bro gua dapet ini gratisan beneran beneran jadi gua ya ditawar-tawar gitu bro ya dapet yang lain dapet yang ini cuman ini emang udah kayak dicat-cat gitu gak masalah ntar gua akalin deh nih kayak gimana right dan ini super fan dari Larrywood dan kalo lu dapet bro ya yang red line nya itu harganya bisa kitaran 700 dolaran seriusan gua 700 dolaran bro wuuu mantap ini bro base nya itu masih base plastik right diatasnya itu besi wuhuy oke kita dapet blue card juga masih di dalam blue card nya masih bening-bening kayak gitu bro ini adalah 57 Chevy wuuu ini adalah kesukaannya orang-orang yang suka Chevrolet bro lu mesti punya 57 Chevy bro karena ini udah legendaris banget gitu ya dan gua belinya itu cuman harga 3 dolaran bro ya 2-5 dolaran pokoknya gua tawar gitu nih bro kita harus tawar-menawar disana bro ya seandainya bro ya lu dapet bro ini seriusan gua dapet yang black wall yang rare masih di dalam kotaknya black wall kayak gambar ini nih itu harganya udah sampai 250 dolaran udah sampai kira-kira udah mau hampir 4 jutaan gitu bro wuduh seandainya bro jadi ini bakalan gua keep gak bakalan gua buka kayak gitu bro ya mudah-mudahan nasibnya sama nih jadi harga 250 dolar aduh mantap ini lagi satu baja bak oke sama bro ini gua belinya cuman 3 dolaran tapi setelah ditawar-menawar gitu ya gua dapet jadi 2 dolaran yang mantepnya dari ini ini adalah dari Matel Made in India kalo lu liat di belakang sini ya kalo lu udah ketemu yang Made in India lu mesti serok kayak gitu ya karena itu adalah langka banget jarang bro karena keluaran Made in India kayak gitu ya baja bak masih mantep banget oke yang si blisterannya juga masih bening masih tegang-tegang gitu baja bak bro dan ini bro ya beneran gua seandainya lu dapet baja bak itu yang adab ke kiri oke adab ke kiri dan yang vintage warna biru kayak gini nih itu harganya udah mau sampai 150 dolaran bro wiii itu udah hampir kayak 2 jutaan kayak gitu bro oke banyak kalo versinya kayak gitu oke jadi ih lumayan juga ya koleksi yang vintage-vintage gitu ya lu dulu beli 1 dolar sekarang jadi 2 jutaan uuuu baja bak nah ini lagi sama gua belinya 2 dolaran Porsche 911 yeah ngomong itu bro Porsche gak Porsche bro Porsche ya tuh ngomongnya bro Porsche 911 ini beneran bro ya jadi Porsche 911 ini juga yang dibuat kalo lu tau yang mobilan RWB ini bestnya bro dalemnya itu sebenernya oke jadi Porsche 911 dan ini bro ya gua dapetnya mantep banget warna merah-merah yang udah blisternya masih tegang-tegang gitu bro ya seandainya bro lu dapet yang real rider atau yang ban karet kayak gitu California Custom itu harganya udah sampai mau 160 dolaran kayak gitu bro udah 2 jutaan bro jadi ini memang berharga banget oke jadi lu tunggu ini bro naiknya kapan gitu ya jadi gua hmm bakalan gua keep juga nih mantap hot wheel kesukaan kaula muda mobilnya Mr. Bean atau ini adalah Morris Mini bro wuuu cuman 2 dolaran gua dapetnya cuman ini udah kuning-kuning kayak gitu ya disininya gak masalah kita simpan aja ada beberapa Morris Mini gua oke itu ada macem-macem isinya ya wii ini keluaran tahun 90-an akhir ini ya dan Morris Mini itu ya yang kalau pencinta Morris Mini lu itu jangan ngaku pencinta Morris Mini kalau belum punya The Italian Job ada 3 bro deh mobilnya Morris Mini Italian Job itu ya itu dari film itu sebenernya dan harganya itu sampai 80 dolaran kalau lu 3 aja beli langsung kayak 80 dolaran itu udah kayak 1 juta 200 1 juta 200 bro wii ini mantep banget lucu-lucu lu kalau punya gigi ini kayak banyakan kayak gitu kecil-kecil ih kayak mantep gitu bro nah ini dia prima dona kita dikali ini bro wii last but not least hihi 4 bronco gua jadi seneng banget 4 bronco sekarang ya walaupun baru cuman punya 2 gitu ya cuman itu keliatan banget lu itu kayak vintage banget gua gak tau kenapa gua seneng itu yang hot wheel yang kayak gede gitu di belakang bro kayak SUV kayak yang van-van kayak gitu gak tau kenapa kayaknya lu megang kayak genggam itu mantep gitu re dan ini real rider ini ban asli real rider made in Malaysia kayak gitu gua belinya cuman 15 dolaran disana oke emang bro satu mobilan 15 dolaran emang keliatan mahal tapi kalo lu liat udah di ebay kayak gitu ini harganya ada yang udah sampai 40 dolaran ini bro 40 dolaran apalagi kalo lu itu yang bannya itu putih dan dia itu masih di dalam blister kayak gitu itu harganya udah sampai 300 dolaran atau 4 setengah jutaan seriusan gua 4 setengah jutaan apalagi lu dapet yang toy r as segituan juga 4 setengah jutaan atau lu dapet yang black wall black wall kayak gini tuh udah 250 dolaran wiii mantap ini dia beneran sukaan gua deh are bro thank you so much semuanya udah nonton itu dia hasil perhantingan kita jadi gua bakalan keep kayak gitu ya siapa tau ntar itu jadi investasi yang dengan modal yang sedih-sedikitnya kita jadi untung luar biasa oke alright bro thank you so much lu disana jangan lupa belajar yang rajin biar cepat ganteng oke alright thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye